Halo guys, balik lagi sama aku Ayu dari AgenHelm.id Nah hari ini aku mau compare helm GM New Impreza ini Dengan helm KYT Venom RR Dari sebelah aku ini guys nih ya KYT Venom RR itu solid Dengan GM New Impreza nih guys Udah keliatan banget ya Dari dua helm ini ada yang sama ya Ada topiknya Nih nanti aku bakal bahas sama kalian Nih kita liat tampilannya GM New Impreza dulu nih Ini aku taruh dulu Ini aku udah ada buka busanya ini Karena nanti aku jelasin deh disitu ya Oke berarti aku jelasin Makanya ditonton dulu nih sampe abis Kenapa aku udah buka duluan nih Udah buka duluan sih busanya ya Oke langsung aja kita liat tampilan dari GM New Impreza ya guys ya Nih tampilannya seperti ini guys nih Dari tampilan depannya Ke samping kirinya Di belakang sampe ke samping kanannya dan tampilan depannya lagi guys Nih aku puterin sekali lagi aja kali ya Biar kalian bisa liat nih ya Tampilannya kayak apa sih Itu tuh yang kalian udah bisa liat lah ya Ini warnanya tuh Warna helmnya tuh warna putih Warna dresser yang aku bawa hari ini Jadi GM New Impreza nya sama Kayate Venom RR tuh solidnya tuh sama-sama warna putih ya Nih sebelah aku warna putih ya dia juga ya Nih Kayate Venom nya GM New Impreza nya nih ya Nih pokoknya warna putihnya cakep banget nih keduanya Nanti aku kasih liat juga tampilan Dari helm si Kayate Venom RR ini guys Langsung kasih liat aja lah ya Nih Kayate Venom RR tuh solidnya guys Tampilannya kayak gini guys Buat Kayate Venom RR tuh solidnya Dari tampilan depan samping kiri dan samping belakangnya Sampai ke samping kanannya ya guys ya Nih aku puterin dua kali juga ya Tuh cakep banget ya Kedua dari merk yang berbeda Kedua helm dari merk yang berbeda Tapi cakep banget Mereka sama-sama punya topi ya Nih aku kasih liat dah ini kayak gini ya Nih kalian bisa liat ya topinya tuh Walaupun mereka sama-sama punya topi Tapi topinya tuh berbeda ya pastinya ya Nih guys ya Kalau liat dari samping lebih keliatan lagi Kalau si Kayate Venom RR itu Si topinya itu lebih lancip ya guys Lebih lancip Dia tuh kayak pokoknya Langsung lurus lancip gitu Kalau yang ini masih kayak Ada bentuk-bentuknya gitu Kalau yang game New Impreza Maksudnya kalau yang ini ya berbentuk juga Yang Kayate Venomnya Tapi langsung lancip gitu lurus lancip gitu Kalau yang ini kan beda gitu ya Nggak lurus lancip gitu Pokoknya gitu ya topi Ya bisa-bisa mengerti lah ya Topinya udah keliatan nih kalian di kamera tuh kayak apa ya guys ya Tuh pokoknya gitu sih guys Dari chatnya juga kalian bisa liat nih ya Kualitas chatnya juga bagus Dia juga nggak ada yang menonjol Dan itu udah langsung keliatan sendiri lah ya Pokoknya kinclong gitu istilahnya Kinclong gitu ya helmnya ya Pokoknya seperti biasa aku bakal bilang Cakep banget gitu guys Coba bilang di komen ya Cakep banget gitu guys Pokoknya kalian udah bisa liat ya tampilan Dari kedua helmnya ini Seperti apa Dan langsung udah keliatan perbedaan-perbedaannya tuh kayak apa Nah tapi tetep aku bakal jelasin fitur-fitur apa yang mungkin aja mereka ada yang berbeda We never know gitu ya Jadi kita liat langsung aja Maksudnya langsung aja ini hampir bebelit-belit ya Aku ngomong ya Pokoknya kita langsung aja bahas mungkin dari game New Impreza-nya ya guys ya Ini aku taruh dulu nih kayaknya Venom RR-nya nih guys Nih dari game New Impreza tadi aku udah bilang Ya sama-sama kualitas catnya tuh pokoknya top mark top bagus ya Dari kedua helm ini Dari yang aku udah bilang pokoknya tuh halus Gak ada menonjol Pokoknya gitu ya guys ya Terus kita bahas langsung ke ventilasinya aja lah ya Kan udah ketahuan ya Helmnya seperti apa Pokoknya cakep banget gitu ya Nih kita dari ventilasinya Oh ternyata ventilasinya langsung dari sini guys Biasakan helm Helm itu ventilasinya ada di bagian-bagian sini nih Pokoknya di bagian-bagian sini Nah ini ventilasinya di bagian sini guys Di sini ada dua ya Dia pake sistem tutup buka Tuh ya Dia pake sistem tutup buka guys Terus Ini yang buat Rx House-nya tuh tulisannya Jadi kayak keluar udaranya Berarti ya ada di sini-sini ya Oke terus Dia Di sini nih Dia ada ventilasi juga Dan sebelahnya pasti ada Pastinya berpasang-pasangan ya Tuh ya Ventilasinya punya pasangan Ups Gak gitu guys Maksudku Terus Pokoknya ini di bagian sini Di bagian sini Itu ada ventilasi juga Terus di bagian sininya Itu ada ventilasi juga ya guys ya Terus tuh Pokoknya Ventilasinya Ya segitu aja Kalian udah liat ya Lumayan banyak ya Ventilasinya di bagian sini Di sini Terus di bagian tadi yang Di bagian sini Dan di bagian sini ya guys ya Terus sekalian sama ventilasi Ngomongin ventilasi Kita langsung bahas ke logo aja Juga boleh kali ya Ini di bagian topinya Di bagian topinya itu Dia udah ada logo GM Kayak gini ya Logo GM nih ya Terus di bagian belakangnya Tuh juga ada Logo GM ya Terus ada kayak tulisan Kan ini game new Impreza Di kanan kirinya tuh ada tulisan Impreza kayak gini guys Tuh Ya guys ya Terus Di bagian Kanan kirinya juga ada nih Nih di kanan tuh ada logo GM Terus di bagian kirinya tuh ada Logo GMnya juga Ini helmnya itu ukuran L Dan udah standar S&I Ya pokoknya begitu Kalau dari ventilasi Maupun dari kayak Bentuk motok motif Dari logonya tuh Seperti apa Kalian udah bisa liat kan ya guys ya Tadi gimana ya Nih Kita ke ventilasi Dan liat logonya Kayak Tevenum RR Dari motifnya dia nih Kita liat ya guys Nih Kalau dari ventilasi Ventilasinya kayak Tevenum RR Nih dia Di Sela-sela topinya Di dalam yang disini Itu ada ventilasi ya Nih dia pake sistem tutup buka Dia pake sistem tutup buka ya Ventilasinya ada di bagian sini Dan di bagian sini ya guys ya Tuh ya Pokoknya disini Dan disini ya guys Terus Di bagian sininya nih Nih disini Satu dua tuh ya Ada ventilasi Pastinya di sebelahnya juga ada Tuh ya Ada satu dua Nih disini juga Dan disini Tuh ya Udah ada ventilasinya Di satu dua Di bagian sini Ini helmnya Ada standar DOT Dan S&I Nih kalau kita liat Ke bagian logonya nih Yang ada di topi Nih ya guys ya Nih logonya ada di bagian depan sini Terus Ada di bagian sini juga Di belakangnya Sama aja kayak GM tadi ya Di atas bagian topinya ada Terus di bagian belakangnya ada juga Dan kalau yang tadi kan Infrezanya tulisannya di bagian sini-sininya Nah kayetnya juga Rada mirip nih guys Tuh ya Dia ada di bagian sini Tapi lebih gede Dia logonya tuh kayak Bener-bener langsung kasih Logo KYT Gitu ya Ya dia bikinnya sama Kayak miring-miring Kayak tadi gitu gak sih Nih Coba ya Kita liat lagi nih Kita bandingin gitu ya Tuh Itu di bagian atas Yang bagian logonya Sama ya Sama-sama ada di bagian topinya Cuman KYT-nya tuh Logo KYT Venom RR ini Dia lebih Apa ya Kedepanan gitu loh Kayak lebih kedepanan Kalau logo GM-nya tuh Bener-bener ditaro di tengah-tengah guys Terus kalau di belakangnya Sama aja Ditaro di sama Di tengah-tengahnya Tengah-tengah helm gitu Di bagian belakang Terus yang kalian tadi Aku kasihnya tuh Nih aku Aku sampingin dah Itu udah bisa keliatan gak tuh guys Tulisan Impreza Sama KYT-nya tuh ya Dia kayak bikin miring gitu Rada miring Tapi ini kayak yang miring-miring Bangetnya gitu Kalau KYT-nya tuh Dia ngikutin kayak Postur Kayak postur Badannya Si helmnya Gitu loh Dia ngikutin Postur badan helmnya Dia bikin tulisannya gitu Gitu guys Pokoknya sih gitu ya guys Terus Ini helm Sabar Aku taruh dulu ya Oke Terus nih ya guys ya Nih dia udah ada Anti-tef-nya nih Dia udah ada anti-tef-nya Dari KYT-nya Venom RR ini Udah ada anti-tef-nya Terus Kalau misalkan GM GM New Impreza Dia juga Udah ada Anti-tef Atau enggak Kalau di GM itu Namanya smart protection Sama aja lah Terus Dia di Kesini Kayak Sek gitu Kalau misalkan Yang kayak Venom RR tadi kan Kita harus bukanya gini kan Dibuka tutup Atas bawah gitu Tapi kalau dia tuh Beda guys Dia tuh Buka tutupnya Kesamping gitu Jadi gini tuh Lurus ke depan aja Gitu Tuh Pokoknya Kedua helmnya ini Dari GM New Impreza Sama kayak Tef-enom RR2 Solid Ini yang pastinya Dijamin aman guys Karena udah ada Anti-tef-nya Atau smart protectionnya Guys Pokoknya gitu Cake banget ya Pokoknya Dari kedua helm ini Masih bingung Masih bingung Pilih yang mana Oke kita lanjutin kali ya Ke visor-nya Nih buat visor-nya itu Dia double visor Kalian udah bisa liat lah ya Pas aku puterin tadi Helmnya Aku kasih liat tampilannya tadi Udah Udah keliatan tuh Di samping kiri helmnya itu Udah ada fitur Double visor ya guys ya Nih Aku Oh iya aku buka dulu deh Nih aku buka dulu kacanya Biar kalian bisa liat Pizer dalamnya nih ya Nih Ini tinggal Ditarik Kesana guys Didorong gitu ya Istilahnya Tarik atau dorong gitu Ini karena posisinya gini Jadi aku dorong Dorong ke belakang Gini Terus Nanti kalo kalian Mau Masukin lagi Si visor-nya Dia tuh udah tombol gitu Buat nge-close si visor-nya Nih Tuh Gitu guys tinggal dipencet aja Gitu ya guys ya Tinggal ditarik ke belakang Terus kalo mau dimasukin Visor-nya tinggal dipencet aja Di bagian sininya Gitu guys Gitu ya Terus kita coba liat visor-nya Si kayak Tevenom RR Kalian nih Kayak Tevenom RR-nya juga Double visor Nih di bagian sininya ya Tuh Bisa keliatan aja guys ya Terus nih Aku buka dulu deh Tuh Aku buka dulu Nih Kalo yang tadi Itu ditarik ke belakang Ini didorong ke depan Tuh Didorong ke depan guys Tuh ya Pokoknya Menurut aku sih ya Buat visor-nya dia yang ini Ini aku Sebentar Oke Tuh Aku sambil kasih liat ke kalian tuh ya Visor-nya mereka ya guys ya Visor-nya sama-sama Lumayan besar lah ya Jadi cukup Untuk Menutupi Silau-silau Dari pancaran Sinar matahari Gitu ya guys ya Pokoknya Dijamin Maksudnya Dijamin Jangan khawatir Dijamin Kalo si visor-nya ini Bisa menutupi Silau-silau Dari matahari Jangan khawatir ya Kalo Kesilauan gitu Jangan khawatir Intinya Intinya gitu sih Aku mau ngomong gitu Kada belet-belet-belet Maaf banget ya guys ya Pokoknya gitu guys Dari Si visor Double visor-nya Si KT Venom RR Maupun GM New Impreza Ya guys ya Oke Oh Sekarang kita bahas Bagian dalamnya ya Nih Pas bahas Bagian dalamnya Kalian udah bisa liat Tuh busanya Tuh ya Nih aku Aku kayak Pencet-pencet gitu Kalo ya Nih biar kalian bisa liat Dia tuh Empuk Nyaman Lembut Kalo kalian Udah pake tuh Udah pasti Kuping kalian tuh Udah aduh nyaman banget nih Di busanya gitu ya Gak Gak keras Dia tuh lembut Guys tuh Lembut Terus Dia kalo kalian bisa liat Banget-banget lagi nih Dia ini Ini guys Gak lang Si busanya ini Maksudnya Busanya ini Gak langsung nempel Ke body helmnya Jadi ada lapisan lagi nih Disini nih Tuh Kalian kalo bisa liat nih Ada lapisan lagi Gitu ya guys ya Dan ini Busanya bisa Dicopot guys tuh ya Busanya Bisa dicopot Dan ini Ukuran helm Kayaknya Venom RR ini Dia kan Ukurannya Size-nya M nih Helmnya Dan nanti disininya Di bagian busanya Pastinya ini Size-nya M juga Nih ada tuh Usanya ya Size M ya guys ya Terus dia Kancingnya ada dua gitu Dan ada Perekatnya Di bagian sini tuh Yang bunyiin gitu ya Nih ya Pokoknya gitu guys Dari busanya Kayaknya Venom RR ya Maaf ya Agak berisik ya Di luar sana ya Ada Bunyi-bunyi Suara motor Nengeng-ngeng-ngeng gitu ya Intinya Terus Kalo Ke ini Tali pengaman Tali pengaman dia ini Dia pake sistem klik ya Kalo kayak Tehvenom RR to Solid Kayak guys ya Nih Aku bakal compare Busanya kayak Tehvenom RR to Solid Sama Game New Impreza Tapi sebelumnya Aku bener-bener Bakal kasih liat dulu nih Dari tampilannya Kayak apa Nih udah ada yang kosong ya Di dalam sini Busanya udah aku copot Soalnya Dia itu Cara Ngeluarinnya Rada Apa ya Rada Dibilang Susah juga Sebenernya ya Ya gak susah-susah amat Kalo udah ngerti Cara bukanya Jadi dia tuh Kalo mau buka Ini busanya Ini tuh Di bagian dalamnya tuh Kita harus pegang gitu Jadi pas dibuka Pas dibuka Busanya Mau copot busanya Harus Dipegang bagian sininya Nih Ini tuh bisa lepas guys Kalo kalian Asal tarik busanya Jadi Kalo misalkan kalian Mau Buka busanya gitu Kalian harus Harus-harus Pegang yang bagian Tempelannya itu Yang Kalo kan Ini busi-busa Nih Si busa kan bakal Ini kan Nempel di badinya ini Jadi harus Dipegangin gitu Tempat tempelannya gitu Jadi kita Nanti Ya harus berhati-hati Istilahnya sama Game New Impreza ini Gitu ya guys ya Harus disayang helmnya guys Buka busanya juga Gak boleh langsung Gitu ya guys ya Tapi harus pelan-pelan Tapi harus pake Kekuatan gitu Nariknya Karena Lumayan harus pake tenaga Cuma Tetep harus Hati-hati Intinya gitu guys Ini langsung aja Kita liat Busanya Game New Impreza Nih ya Nih ya Busanya tuh Kayak tebel banget Tebel ya Kayak tebel Terus Dia tuh kayak Empuk banget gitu guys Kayak empuk gitu Terus Dia kancingnya ada Tiga nih ya Satu, dua, tiga Terus Dia kan tadi Size-nya Aku udah bilang Size-nya dari Game New Impreza ini Helium New Impreza itu Size-nya ukurannya L Sama ya pastinya Busanya juga ukuran L guys Nih aku Comparin ya Busanya Kayak tebel Venom RR to Solid Dengan GM New Impreza Nih guys ya Kalo kebalik nih Nih guys Tampilannya seperti ini ya Kalo misalkan kalian liat Yang kayak tebel Venom RR to Solid itu Busanya pastinya Lebih tipis gitu ya Tapi tenang aja Tadi udah aku bilangin Udah aku kasih tau Kalo di kayak tebel Venom RR itu Dia ada lapisannya Dia gak Si busanya itu Kayak gak langsung Ketemu sama body Helmnya gitu loh Tapi kalo misalkan Yang ini Dia gak ada lapisan Nih kalo gak ada Lapisannya tuh Kayak gini Nih langsung Kayak ketemu Sama helmnya Kayak body Helmnya Maksudnya Ketemu badan Helmnya gitu loh Langsung nih Nempel gitu ya Intinya Kalo misalkan Si Kayak tebel Venom RR itu kan Masih ada lapisannya Gitu ya guys ya Jadi tetep aman lah ya Tetep termasuk Bisa Bisa dibilang Walaupun ini tipis Dia ada lapisan Intinya kayak Tetep kayak tebel Gitu Gitu ya guys ya Pokoknya segitu aja sih Oh tadi aku belum kasih tau Tali pengamannya Hampir kita udah Mau closing aja Nih ya Kalo buat Tali pengamannya Tali pengikat dari game New Impreza itu Dia pake sistem Mikrolok ya Sistem pengamannya Pake sistem mikrolok Nih ya Tuh Pokoknya sama-sama mudah Mau pake sistem Klik kayak Kayak tebel Venom RR Ataupun Pake sistem mikrolok Kayak game New Impreza tuh Menurut aku sih Sama-sama mudah Dan Sama-sama Aman ya guys ya Namanya udah Tali pengaman Tali pengikat Pastinya Aman guys Ininya gitu ya guys ya Pokoknya Segitu aja sih Dari review Helm Yang aku review hari ini Dari kayak tebel Venom RR2 Solid Maupun Game New Impreza Kamu udah gak bingung kan ya Mau pilih yang mana Udah keliatan Fitur-fiturnya Kayak apa aja Dari kedua helm ini Intinya ya gitu ya guys ya Pokoknya segitu aja Dari aku Kalo misalkan Kamu mau aku review helm Apa lagi Kamu tinggal komen aja Ya Aku tunggu komenan kamu Terus Jangan lupa Kalo misalkan Kita punya akun Instagram Dan Akun TikTok Usernamenya Again Helm.id Seperti biasa guys Oke Dan jangan lupa Kita juga ada live TikTok Setiap harinya Dan setelah ini Setelah nonton ini Kalian langsung ke TikTok kita Kalian nonton live TikTok kita Usernamenya Againhelm.id Ingat ya guys ya Oke aku tunggu kamu Di live TikTok kita Oke See you Thank you and Bye bye guys Hai guys Jadi hari ini Aku bakal kasih tau Kalian caranya Beli barang di TikTok shop Jadi guys Pertama-tama Kalian buka TikTok kalian dulu Setelah kebuka TikToknya Kalian langsung aja Ke Tombol pencarian Langsung cari aja Againhelm.id Nah Kalo udah kecari nih Kalian langsung pencet aja Yang pusat helm itu Dan langsung ke bagian TikTok shopnya Setelah kebuka Kalian cari nih Mana yang kalian pengen beli nih Nah di TikTok shop ini Kalian bisa pilih nih Helmnya banyak macem Nah ini aku pilih yang Helm kayak Tec Yoto originalnya ya Setelah itu ada pilihannya tuh Disitu Buy with coupon Atau enggak Kalian bisa masukin ke keranjang Yang add to cart itu guys Dan jangan lupa Kalo ada free shipping tuh Di atasnya Nah ini aku pilih ya Yang warna merah Yang ukurannya M Aku masukin ke keranjang aku nih Setelah itu Kalian bisa Pilih lagi nih Helmnya Mau apa lagi nih Nah ini aku cek lagi ya guys Di fotonya Ini tuh real pick guys Kalo dari Eganhelm.id pastinya Nah ini aku cari-cari lagi Yang mau aku beli Nah ini aku masukin ke keranjang lagi Caranya sama ya guys Pastinya Kayak yang tadi udah aku kasih liat Ke add to cart lagi ya guys Nah kalo semisal kalian Emang udah dari awal Pengen langsung beli satu aja Langsung aja pencet yang Buy with couponnya ya guys ya Jangan lupa ini udah free shipping Udah shipping couponnya tuh ya guys Kalian bisa liat disitu Udah shipping couponnya Oh iya kadang kalian juga bisa pake coupon Discountnya ya Tapi kalo misalkan punya aku nih Coupon discountnya udah aku pernah pake guys Kalian bisa pencet keranjang kanan atas kalian itu ya guys Kalo kalian udah mau bayar Nah kalo udah kayak gini nih Kalian liat dulu nih Udah bener belum Yang kalian mau beli Dan abis itu kalian bisa langsung check out aja guys Nah kalo udah keluar tampilan kayak gini Kalian bisa masukin alamat kalian Nah kalo aku udah pernah masukin alamat aku nih Karena aku udah pernah beli di Eganhelm.id Nah ini kalian bisa liat ya guys Pemilihan pembayarannya Dan harganya juga ya guys Nah ini kalian bisa liat di tempat discounnya Ini ada shipping couponnya 3 kali nih Nah udah confirm aja Setelah itu kalian pilih nih cara pembayarannya Nah cara metode pembayarannya tuh banyak guys Ada GoPay, Dana, Bank Transfer Shopee Pay, Nomaret, dan Alfa Dan ini aku pake metode pembayaran di Nomaret ya guys Nah setelah memilih metode pembayaran Kalian langsung pencet aja pass order itu Dan tunggu loading Dan setelah itu Kalo sudah keluar seperti ini Langsung aja deh kalian bisa kasih liat Kemas atau mbak di Nomaretnya Terus langsung bayar deh Kalo kalian udah follow Eganhelm.id Nah nanti kalo pas kita live itu ada notifikasi di handphone kalian Nah kalian langsung klik aja tertarik ya Nanti langsung kalian masuk ke liveaginhelm.id Ini tampilan liveaginhelm.id Nah di sebelah kanan itu ada tombol share Nah kalian bisa share ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian ada yang butuh helm nih guys Nah di sebelah sampingnya itu ada gift Nah kalian bisa kasih hadiah kita pake gift-gift menarik tuh Bisa tap-tap layarnya Untuk kasih like Pojok kiri bawah itu ada keranjang warna ores Nah itu yang paling kita suka Langsung di klik aja ya Nah disitu kalian bisa scroll Kalian bisa liat-liat barangnya tuh Ada helm, ada pomade Helm-helm keren Oke guys sambil mili-mili ya Aku cuma mau ngasih tau kalian Kalo HP aku tuh settingannya pake bahasa Inggris Jadi kalo tempat kalian pake bahasa Indonesia Bakal muncul pake bahasa Indonesia kok Kalo HP kalian pake bahasa Thailand Yang akan muncul juga bahasa Thailand So, dika Aku mau beli helm MDS Supermoto Duel Vizor guys Nah aku mau beli lebih dari satu barang nih Jadi aku klik add to cart Nah langsung masuk ke keranjang Setelah itu aku mau beli helm lagi Jadi aku liat-liat lagi Kira-kira mau beli helm apa lagi ya Pak KET LC Co, KET R10, KET K2 Reader Nah setelah aku pikir-pikir Kayaknya helm KET R6 7 deh Langsung aja klik KET-nya Nah aku mau liat ukuran sama warnanya itu Terus aku langsung klik aja add to cart Disitu ada warna red, maroon, dan matte Nah kalo kalian udah pilih warna Nah kalian langsung pilih ukuran Nah warnanya aku pilih red aja deh Ukurannya ada M, L, dan XL Itu menyesuaikan ukuran kalian ya Jadi aku pilih disini aku pake ukuran M Eh bentar deh ya aku ukuran L Jadi aku pilih L aja Kalo udah aku klik confirm deh Setelah itu aku klik keranjang di kanan atas Disini aku langsung periksa belanjaan aku itu Udah bener atau belum Nah kalo udah langsung klik check out Sekarang kita langsung masukin data penerima barang ya Masukin nama, nomor telepon, dan alamat Masukinnya yang bener ya Nah kalo udah nanti langsung klik next Disini kalian langsung cek alamat kalian Udah bener apa belum sama pesanan kalian Kalo udah bener langsung pilih metode pembayaran Sebelum masuk ke metode pembayaran Kalian udah pastikan dulu nih Kuponnya udah terpakai atau belum Kalo belum kalian bisa klik Biasanya ada kupon diskon dari tiktok shopnya langsung Untuk diskon harga Tapi punya aku udah pake nih Jadi aku cuma ada gratis ongkirnya Saya matin kalo ga dipake Untuk metode pembayaran Kalian bisa pake gopay, ovo, dana, kredit, transfer bank Pake indomaret, via alfa juga bisa Kalian tinggal pilih aja Kebetulan nih aku mau pake transfer bank aja Dan aku adanya pake BCA ya Jadi aku pake BCA guys Sekarang tinggal langsung dipesan Balik lagi aku ingetin ya Kalo di tempat kalian pake bahasa Indonesia Juga yang bakal keluar juga pake pengaturan bahasa Indonesia ya Nah sekarang ada kode pembayaran nih Nanti kalian tinggal ini langsung aja Cara pembayarannya udah ada kok tutorialnya di bawah Kalian bisa langsung baca-baca aja ya guys Terus nanti tinggal bayar aja deh Setelah kalian bayar barangnya Kalian bisa langsung nunggu aja barangnya Sampai di rumah kalian yang selamat guys Nah sambil kalian nunggu barangnya dateng nih Kalian bisa ngacak lokasi barangnya udah dimana nih guys Oke deh selamat mencoba Aku tungguin orderan kamu ya Bye thank you for watching Halo guys Jadi hari ini agen helm.id Mau kasih liat ke kamu nih Cara kita packing agar barang kamu selamat sampai tujuan Helm kamu bakal kita masukin ke dalam busa putih ini Dan gak cuman sekali loh guys Tapi 4 kali Nah liat nih guys aku lagi packing Nah setelah itu Kita bakal bungkus lagi nih guys Dengan bubble wrap Nah ini bubble wrapnya Nah bubble wrapnya ini Kita bakal lekatin dengan lakban juga ya Jadi aman guys Tuh Itu kita masukin ke dalam sarung tas helmnya Sesuai sama merek yang dipesan nih pastinya Setelah itu dimasukin ke dalam kardusnya Gak lupa juga kita masukin styrofoam di segala sudut sisinya Agar gak bergeser ya guys Dan makin aman Ini juga ada potongan-potongan kecil styrofoam guys Yang bakal kita masukin ke sisi-sisi yang masih kosong-kosong ini guys Jadi biar makin aman Biar bener-bener si helmnya ini gak bakal garak-garak kemana-mana nih guys Jadi makin aman pastinya Terus kita tutup deh kardusnya Terus kita lapisin lagi nih pake kertas Kertasnya pun double ya guys Eci ya gak lupa juga Kita untuk lakbanin dulu bagian atasnya dua kali Setelah itu dilapisin pake kertas double lagi nih atasnya Nah udah deh tinggal ditulis fragile Untuk menunjukkan barang mudah pecah Terus kita tulis juga nomoresi kamu Selesai deh Selamat order Selamat menikmati